Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Nadine Alekro tutorial perbaikan seputar elektronik terima kasih sudah menonton video ini semoga kita semua selalu di sehatan dan dimudahkan melihat rezeki kepada video kali ini saya lagi memperbaiki sebuah tipi tabung ya ini mereknya Ichiko 21 Inslim jadi kerusakan seperti ini seperti yang terlihat yaitu hanya garis horizontal ya dari kiri ke kanan tapi kata yang punya terkadang kalau sudah panas dia bisa normal ya tapi tidak tahu juga ini saya lagi coba dulu atau nanti akan saya langsung bongkar biar kita periksa dalemannya Hai kayaknya untuk dalaman tipinya seperti biasa untuk tipi tabung ini dia saya akan periksa-periksa untuk tegangannya dulu sob ya Oke sini akan saya cek-cek untuk tegangannya ya untuk tegangannya saya cek-cek dulu untuk B plus BBT biasa hal yang utama untuk tipi tabung kita cek tegangan di sini terukur 111 volt bisa dibilang normal ya untuk tegangan vertikalnya disini nah disini itu ukur 30 volt untuk tegangan standby nya 58 volt suplai utamanya disini di dioda ini normal sekitar 10 volt ya untuk audio 15 volt kemudian kita lanjut pengukuran ke pin IC vertikal ya yang ini nah di pin ini ini terukur 30 volt IC vertikal sepertinya masuk ya untuk tegangannya untuk tegangan IC vertikal sepertinya masuk tapi hanya masuk sebelah ya di sini di sebelahnya tidak masuk yang di sini masuk ya ada 30 volt untuk pemupnya disini terukur cuma 10 volt ini dia mungkin penyebabnya ya jadi tegangannya disini pincang ya untuk pemupnya nanti akan coba periksa untuk tegangannya kenapa yang sebelah sini di pin 2 ini ada ya tetapi yang di pin 6 ini hanya terukur 10 volt ya yang disini terukur 10 volt yang disini normal 30 volt oke saya coba periksa-periksa lagi ini saya coba bersihkan dulu untuk jalur-jalur IC vertikal kalau lihat dari solderan ini tidak ada yang fong ya ini saya akan coba cuci dulu memakai thinner biar terlihat ya jalur-jalurnya Oke setelah saya bersihkan memakai thinner ini di sini di dioda PD451 ini agak terlihat agak terlihat ini ya agak ngepong di pin ini ini pin 2 plur sob nah pin 2 dari sini ya ke sini ke dioda dari dioda ini dioda PM masuk ke pin 6 ya pin 6 kalau nggak salah ya sini pin 12345 ya pin 6 itu apa ngitung dari sini saya lupa ya pokoknya dari dioda pin ini ini masuk ke sini ya sini agak retak nanti akan saya solder ulang dulu Oke ini akan saya solder ulang di area IC vertikal ya yang tadi terlihat ngepong di bagian dioda PM up ya mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dengan hanya solder ulang ya setelah saya lakukan solder ulang di area vertikal apakah ada perubahan di pin 2 dan pin 4 ini pin 6 ya ternyata masih belum sab disini untuk 30 volt PM up tidak nyebrang ya dari dioda ke sini kita lihat gambarnya pun tetap masih bergaris ya Oke nanti untuk langkah selanjutnya saya akan membuka dulu untuk dioda ini ya PD451 dioda PM up sob ini untuk dioda PM up PM 4004 ya sudah saya buka tadi sudah saya ukur pun ternyata ini tidak putus maupun tidak rusak ya menggunakan multitester tetapi tetap saya ganti ya ini tetap saya ganti posisinya di sini biarpun tidak terukur rusak saya tetap ganti saya pasang di bawah dulu karena di atas agak sulit ya masangnya pas di bawah head sink jadi saya coba di bawah dulu di sini saya solder seperti ini Oke saya nyalakan lagi saya nyalakan lagi ya saya nyalakan lagi akan saya ukur-ukur lagi untuk tegangannya Oke untuk tegangan di sini di pin 2 apa pin 5 nih ya pin 2 ya anggap aja pin 2 disini 29 kemudian nyebrang ke dioda ke sini ya masih terukur 30 volt dia nyebrang ke sini ya ke kaki ini pin 2 pin 6 ya atau pin 2 pin 6 atau pin pin 2 ini mungkin kebalik ya sekarang diantara pin 2 dan pin 6 ini sudah ada tegangan 30 volt setelah pergantian dioda dioda yang ini ya yang rusaknya ini tidak terukur rusak kalau di tester ya tapi kita ganti saja mungkin error diodanya bisa tidak ada tegangan dia terukur normal di saat dilewati tegangan dia akan seperti putus nah ini sudah normal gambarnya sudah normal saya kasih anten dulu sob gambarnya sudah ada ini agar renyek antennya ya penting ini sudah terbuka untuk gambarnya ternyata kerusakannya bukan IC vertikal maupun solderan ya tetapi dioda ini dioda peum up teknisi bilang IN4004 error ya setelah pergantian dioda ternyata bisa normal TV nya sudah kebuka lagi nanti untuk selanjutnya akan saya periksa biasa untuk elko-elko dan solderan yang lain akan saya perbaharui ya biar lebih awet dan untuk tutorial kali ini mungkin cukup saya akhiri sampai disini semoga bisa bermanfaat akhir kata dari saya Nadine Elektro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu